Dede, tabrak lari. Oh, langsung tengah polisi. Dede, tabrak lari. Kapan tentu ada kejari motor? Lima saja, nanti terus itu. Polisi. Dede, kejari. Itu mobil, mau motor. Dede, itu polisi. Dede, boleh begitu. Nanti tahu, guys. Beredar video yang merekam mobil Satuan Jalan Raya Direktorat lalu lintas Polda Sulsel mengabaikan korban tabrak lari tergeletak di jalan. Provos Polda Sulsel kemudian turun tangan untuk menindak polisi yang diduga mengabaikan korban tabrak lari dalam video tersebut. Kombes Polisi Ade Inderawan mengatakan, dugaan pengabayan itu terjadi di Kabupaten Bulukumba. Saat ini, Provos Polda Sulsel memeriksa polisi yang mengemudikan mobil tersebut. Kompol Ade Inderawan menyebut, polisi yang terekam dalam video itu beralasan sedang terburu-buru karena mobil dinas tersebut akan dipakai untuk melakukan pengawalan ke kota Makassar. Pasalnya, mobil dinas Satuan PJR lainnya sedang rusak dan berada di bengkel di Kabupaten Sinjai. Polisi itu telah dibebas tugaskan dari fungsi lantas dan sedang dalam pemeriksaan Provos Polda Sulsel untuk dilakukan sidang disiplin karena tidak menolong korban. Dengan menindak anggota Satuan PJR di telantas Polda Sulsel yang mengabaikan korban tabrak lari, tambah Ade Inderawan, jajaran pimpinan Polda Sulsel berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat. Dia juga menyatakan tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap polisi yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!